Tidak seperti hari-hari biasanya, meskipun itu merupakan hari libur. Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Komleks Elun-Elun Pati sejak pagi hari ramai dengan para PKL maupun pengantar calon jamaah haji yang akan berangkat ke embarkasi haji Donohutan Solo. Tentunya keberadaan dua elemen tersebut tampaknya adalah sampah berserakan di mana-mana. Dengan tidak bermaksud menuduh, tetapi hal ini menyeratkan bahwa kepedulian kita akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya masih sangat minim. Apalagi jika fasilitas tempat sampah tidak disiapkan oleh mereka yang bertanggung jawab akan bersampahan. Padahal jadwal pemberangatan calon jamaah haji telah terjadwal, tentunya pasti akan ada yang dikambing hitamkan. Novario yang kebetulan bertanggung jawab akan perawatan taman di Komleks Elun-Elun Pati termasuk di bidang kebersihan, mengaku bahwa sistem kerjanya menggunakan SIF, di mana jika pagi hari pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia bagian Barat, sementara jika sore hari pukul 14.00 hingga 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya jika melihat jadwal yang disampaikan Novario, dirinya bersama petugas yang lainnya cukup kesulitan jika menghadapi kegiatan yang seperti terlihat Sabtu pagi hingga sore hari. Merepotkan, pasti itu yang akan disampaikan meskipun itu memang menjadi tanggung jawabnya. Hanya saja, Novario berharap baik masyarakat ataupun para PKL yang kebetulan jualan di sekitar alun-alun untuk selalu tertib dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga kenyamanan pengunjung yang lain terjaga, terutama PKL untuk bisa menyediakan sampah ketika sedang berjualan. Ya, diharapkan kalau masyarakat ini selalu tetap dia akan membuang sampah, biar sama-sama enak, yang terhubung di sini juga nyaman. Soekaro, salah satu pengantar calon jamaah haji dari Duku Seti mengaku cukup terganggu dengan keberadaan sampah yang berserakan di alun-alun pati. Bahkan, warga Duku Seti ini berpesan kepada para PKL yang berjualan untuk kembali membersihkan lokasi di sekitar mereka berdagang ketika akan pulang. Ya, kalau menurut saya sampah itu sangat bergembang, ya. Pertama, mengganggu kemandangan, juga juga mengganggu lingkungan, terus juga mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain. Hal senada juga disampaikan oleh Bambang Suprio, warga desa Kayan. Jika biasanya warga Kayan ini melihat alun-alun pati bersih, Bambang mengaku cukup kaget ketika melihat banyak sampah berserakan, serta banyak para PKL di sekitaran alun-alun pati. Saya melihat kondisi hari ini agak kaget ya, karena biasanya alun-alun itu bersih dari sampah, kemudian tidak ada PKL. Ya, hari ini saya berkunjung di sini ya agak kaget-kaget juga banyak sampah berserakan dan banyak juga PKL yang ada di sekitar alun-alun ini. Sementara itu, para PKL yang sempat diwawancarai mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Seperti Enda, pedagang es potong, biayanya cukup prihatin dengan keberatan sampah yang berserakan. Mbak Tun yang telah berjualan selama lima tahun ini mengaku karena jualan mainan hingga tidak menimbulkan sampah. Sementara itu, Sukini penjual mainan terkadang es degan yang berasal dari desa Mataraman mengungkapkan. Kalau melihat sampah berserakan pasti sebel juga. Hanya saja wanita bergerudung abu-abu ini melihat, karena banyak pedagang dan mereka semua butuh uang, warga Mataraman ini meminta warga yang lain memaklumi saja. Melihat kondisi yang terjadi di hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 ini, mari kita sama-sama berintrospeksi diri. Ketika pemerintah menjadikan kompleks alun-alun pati menjadi zona merah bagi para PKL, tentunya dengan sejumlah dasar. Di sisi lain, ketika para PKL diberikan angin segar di saat ada kegiatan, dan ternyata sampah berserakan luar biasa. Tentunya saat ini bukan menjadi siapa yang benar dan siapa yang salah. Melainkan bagaimana kita sebagai warga negara yang baik, peduli terhadap kebersihan lingkungan. Baik itu pengunjung, pedagang, maupun semua elemen masyarakat. Sehingga kebersihan, kenyamanan akan menjadi dampakan kita semua. Tim Liputan, Cahaya TV Tim Lipaser, Cahaya TV